Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Marokya dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilki Sabila dalam program Kominfo News Rule. Dan inilah Kominfo News Rule selengkapnya. Pemirsa Indonesia memiliki kesempatan dipercaya untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Global Platform for Disaster Risk Reduction ke-7 yang bertemakan Fostering Collaboration Toward Sustainable Resilience pada tanggal 23 hingga 28 Mei 2022 di Bali. Diputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Raditya Jati menyampaikan ajang GPDRR 2022 dapat menghasilkan banyak kerjasama, membahas pentingnya mitigasi dan pengurangan risiko bencana baik global maupun domestik. GPDRR merupakan forum internasional untuk melakukan pembahasan dan diskusi terkait langkah antisipasi, pengurangan risiko dan solusi untuk menangani bencana dalam skala dunia. Forum yang digelar tiap 3 tahun sekali ini dicetuskan PBB untuk membahas penanggulangan risiko bencana alam yang terjadi di banyak negara di dunia. Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Raditya Jati mengungkapkan, salah satu alasan Indonesia tertarik menjadi tuan rumah ke-7 Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR 2022 ialah faktor kondisi geografis dan iklim Indonesia. Ia mencatat lebih dari 98 persen kejadian bencana dipicu oleh kondisi hidrometeorologi atau faktor alam seperti banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung, serta aktivitas seismitas atau peta aktivitas gempa yang membuat risiko terjadinya bencana semakin besar. Oke, intinya adalah bagaimana sebenarnya kita bisa mengurangi risiko itu bila mana terjadi dampak dari hidrometeorologi. Jadi saya rasa semua ini menjadi pendukung dan ini akan dikawal akhirnya menjadi suatu keputusan yang menjadi review di dalam midterm review yang akan dibahas dalam GPDRR. Dan beberapa side event, issue, and negotiation sangat terkait dengan apa yang dibahas di dalam Preparatory Days itu. Terima kasih. Pemirsa di forum GPDRR 2022 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memaparkan mengenai keberhasilan pemerintah Indonesia menurunkan bencana kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga mengajak kesiap siagaan dunia dalam menghadapi bencana alam sehingga kerugian akibat bencana dapat terukur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dihadapan utusan khusus PBB serta 30 menteri dari luar negeri memaparkan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menurunkan bencana kebakaran hutan dan lahan hingga mengendalikan pandemi COVID-19 dalam Global Performed for Decision Week Reduction atau GPDRR 2022. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa Indonesia termasuk negara yang rawan terjadi bencana. Sepanjang 2022, bencana di Indonesia terjadi sebanyak 1.613 dengan rata-rata 500 kali gempa baik skala kecil maupun besar setiap bulannya. Selain bencana alam, pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun terakhir juga menjadi bencana terbesar dunia yang menginfeksi hingga 527 juta orang. Merenggut korban 6,3 juta orang termasuk 7,5 juta anak yang kehilangan orang tua. Presiden pun mengajak kesiap siagaan dunia dalam menghadapi bencana alam sehingga kerugian akibat bencana dapat terukur. Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan populasi 270 juta orang telah mensuntikkan 411 juta dosis vaksin. Kasus harian juga turun tajam dari 64.000 saat puncak menjadi 345 kasus harian per kemarin. Dan pertumbuhan ekonomi terjaga 5,01 persen serta inflasi di level aman 3,5 persen. Daya tahan dan kesiap siagaan terhadap bencana sangat menentukan angka kerugian yang harus ditanggung akibat bencana. Semakin tidak siap, semakin besar kerugiannya. Di kesempatan yang sama, Deputi Sekjen PBB Amina Muhammad memuji Indonesia yang dinilai berhasil mengendalikan COVID-19 sehingga acara tersebut dapat terlaksana secara tatap buka. Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh Presiden Majelis Umum PBB Abdullah Syed yang mengatakan bahwa antusias untuk melihat Bali menjadi tuan rumah kegiatan berskala besar yang dihadiri secara fisik ini. Presiden Joko Widodo memberikan sambutan sekaligus membuka The Sevens Global Platform for Disastered Reduction atau GBDRR di Nusa 2, Bali, Badung pada hari ini 25 Mei 2022. Dalam acara tersebut, turut dihadiri dan disaksikan oleh Wakil Presiden Zambia Mutalina Lumangong, Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina Muhammad, Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-76 Abdullah Syed, dan Spesial Representative of the Secretary General for Disastered Reduction, Mami Mizu Tori. Selaku Deputi Sekjen PBB, Amina Jain Muhammad menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia yang dinilai berhasil mengendalikan COVID-19 sehingga Forum Platform Global Pengurangan Risiko Bencana atau GBDRR 2022 dapat dilaksanakan secara tatap buka langsung di Nusa 2, Bali. I would like to convey the appreciation of the United Nations to the President of Indonesia and the government and people for hosting the 2022 Global Platform for Risk Reduction. I would further like to congratulate and appreciate Indonesia for the measures that have been taken to address the COVID-19 response that has allowed us to meet today in person at this conference with over 7,000 people registered and 79% of them here in person. And I believe that that requires some congratulations. Congratulations, Mr. President. Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh Presiden Majelis Umum PBB, Abdullah Syed, yang menyatakan dirinya sangat antusias melihat Bali menjadi tuan rumah kegiatan berskala besar yang dihadiri secara fisik ini. Excellencies, we are all very excited to see Bali convening today's in-person event at this great scale. I have been informed that about 7,000 participants have registered for today's meeting. This is testament to the strong commitment and efforts made by the Indonesian government under the leadership of His Excellency Bapak Presiden Joko Widodo to fight COVID-19 and to put the country back on the recovery track. I would also like to thank all those from the host government, the Bali authorities, United Nations, teams, volunteers, interpreters, and the people of Bali and Indonesia for welcoming us all to this beautiful island. Seperti diketahui, GPDRR merupakan pertumbuhan multi pemangku kepentingan terbesar untuk isu pengurangan risiko bencana atau PRB yang disengarakan oleh UN Office for Decision Reduction setiap 3 tahun. GPDRR 2022 merupakan acara yang kedua kalinya digelar di luar Jenawa dan pertama kalinya di Asia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mohajir Effendi menyebut Indonesia memiliki kearifan lokal untuk penanggulangan bencana. Salah satu contohnya ialah implementasi ajaran Trihita karana oleh masyarakat Bali. Indonesia menjadi tuan rumah dalam Forum Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR ke-7 pada tanggal 23 Mei hingga 28 Mei 2022 bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center. Forum GPDRR diselenggarakan sebagai wadah partisipasi stakeholder kebencanaan dalam pengurangan risiko bencana di mana komunitas penanggulangan bencana nasional dan internasional berkumpul untuk sharing knowledge dan best practice sebagai pembelajaran. Pada pegelaran internasional kali ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mohajir Effendi, diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Panitia Nasional GPDRR ke-7 tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Menkomuhajir menegaskan bahwa Indonesia telah mengadopsi pendekatan pentahelix berbasis masyarakat yang dikenal dengan gotong royong dalam mencapai resiliensi. Kami menegaskan pentingnya kolaborasi pentahelix termasuk partisipasi media, kemudian wira swasta, dunia usaha, perguruan tinggi, dan civil society, dan tentu saja pemerintah. Menurutnya, Indonesia juga memiliki kearifan lokal di bidang penanggulangan bencana yang sangat kaya. Salah satunya Bali yang memiliki filosofi triahita karana. Ini yang Bali lebih tahu ini, atau kesetimbangan hubungan antara manusia, Tuhan dengan alam. Kalau di dalam prokterian agama Islam, ini disebut Al-Mu'amala Tuma Al-Khaliq, Al-Mu'amala Tuma Al-Khaliq, hubungan antara yang pencipta dengan yang diciptakan. Al-Mu'amala Tuma Al-Khaliq, Al-Mu'amala Tuma Al-Khaliq, kalau di tradisi Hindu yang dikembangkan di Bali, yaitu Trinita Karana. Jadi, sebetulnya semua agama sama-sama memiliki visi seperti ini, yang kemudian dirangkum di dalam secara nasional menjadi gotong royong itu. Bagi Indonesia sendiri, forum GPDRR ini memiliki arti penting dalam membantu proses pemulihan sosial ekonomi di Indonesia, serta meningkatkan kembali kewaspadaan publik domestik mengenai pentingnya pengurangan risiko bencana. Melalui forum ini, GPDRR ini Indonesia mengajak para pemimpin dunia untuk bekerjasama dalam mengantisipasi tantangan perubah seperti perubahan iklim yang tadi juga dipaparkan oleh para tujuh bicara baik dari perwakilan PBB, GPB Seksen PBB maupun dari wakil presiden dan juga wakil pedigit, maksud saya wakil dari UN mengenai perubahan iklim dan pandemi. Pemirsa, sejadah kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Sampai jumpa di video selanjutnya.